Halo guys, jumpa lagi di Ruang Senja ID dan pada kesempatan kali ini kita akan menyambungkan HP Vivo V27 ke Gamepad apakah bisa? terutama Gamepad yang saya pakai ini adalah Gamepad X3 untuk memainkan game-game yang ada di semua aplikasi Google Play Store dengan menggunakan aplikasi Mantis Gamepad Pro Beta buat kalian mungkin yang tanya apakah bisa connect kita langsung aja untuk cobain teman-teman untuk aplikasi yang kita butuhkan adalah aplikasi Mantis Gamepad Pro Beta kalian bisa download di Google Play Store dan jika ada update aplikasi kalian bisa update dulu untuk aplikasinya karena disini saya sudah install disini jangan dibuka dulu untuk aplikasinya kita masuk ke menu Home lalu setelah itu kita masuk ke dalam menu pengaturan lalu kita scroll ke bawah kita scroll kita cari yang namanya adalah tentang telepon kita klik disini setelah itu kita geser lagi ke bawah disini kita klik pada menu informasi perangkat lunak dan lalu kita klik beberapa kali pada nomor build disini kita klik beberapa kali sampai muncul sekarang anda adalah seorang developer oke dan setelah itu kita kembali kita masuk ke dalam menu sistem dan disini kita cari yang namanya opsi developer disini pastikan sudah aktif ya untuk opsi developernya dan kalau sudah aktif seperti ini kita scroll ke bawah kita klik yang di bagian debugging USB kita aktifkan ya dan setelah itu kita kembali ke dalam menu utama dan kita buka aplikasi mantis gamepad pro betanya lalu kita klik yang tidak yang di bagian bawah ya oke disini kita next ke step berikutnya dimana disini kita lihat ya ini masih merah semua teman-teman yang berarti aplikasinya belum diaktifasi nah gimana cara aktifasinya kita klik aja kita klik on device kita klik understood yang di bagian atas ya lalu disini nah disini kita klik memungkinkan teman-teman setelah itu pastikan kita sudah tersambung ke wifi dan kita klik proses debug near kabel pastikan kalian tersambung ke wifi atau hotspot hp lain ya nah disini karena saya sudah tersambung kita klik aja bagian proses debug near kabel klik izinkan setelah itu kita klik pastikan sudah aktif nah disini kita kembali lalu ada yang namanya disini kita scroll ya nah disini izinkan overlay layar di pengaturan kita aktifkan teman-teman setelah itu kita kembali lagi ke mantis disini kita klik di bagian tandai selesai setelah itu disini tadi kita sudah aktifkan juga kita tandai selesai ya yang overlay tadi kita klik ya setelah itu disini kita klik yang tandai selesai juga dan yang terakhir disini kita klik pada bagian mulai terhubung setelah itu tinggal kita geser ke bawah kita cari yang namanya proses debug near kabel lalu kita klik sambungkan perangkat dengan kode penyambungan kalian tinggal masukkan aja kodenya yang atas itu 6 digit atas ini kita masukkan aja 917884 oke yang bawah itu 5 digit terakhir pada port yang bagian belakang ya kita masukkan aja disini 453 45355 oke dan setelah itu kita klik pair aja nah disini kita tunggu beberapa detik ya kayaknya ini agak cepat kalau di vivo ini ya sudah tersambung sip jadi kalau sudah cendang seperti ini sudah aman ya guys tinggal kita kembali aja ini aku tes pada vivo v27 ya mantap kita kembali disini kita lihat sudah hijau teman-teman untuk statusnya yang atas jadi ini aktifasi mantisnya sudah selesai tinggal kita konekkan aja ke gamepad X3 nya oke dan kita sambungkan aja untuk gamepadnya melalui bluetooth dengan cara kita klik home dan tombol X secara bersamaan dan tahan 5 detik seperti ini ya kita tahan 5 detik oke nah disini tinggal kita masuk ke bagian menu bluetooth kita sambungkan aja teman-teman oke kita cari perangkat baru kita tunggu sampai keluar ya oke sudah keluar nama gamepad tinggal kita sambungkan aja nah disini sudah tersambung jadi setelah ini tinggal kita masuk ke dalam aplikasi mantisnya lagi selesai disini kita sudah aktif semuanya sudah hijau semuanya di vivo v27 setelah itu mungkin kalian bisa klik gear yang bagian bawah kalian bisa klik kalibrasi controller dan kita klik mulai percobaan kalian bisa cek apakah sudah tersambung ke hp nya ke aplikasi mantisnya disini kita tes oke berjalan semuanya dengan normal kalau mungkin kalian belum bisa tersambung kalian bisa klik rekalibrasi yang ada di bawah tapi kalau mungkin sudah selesai kalian bisa klik down yang ada di bagian bawah oke dan setelah itu tinggal kita klik aja tambah game kita pilih game yang ingin kita mainkan teman-teman disini aku contohkan aja untuk gamenya aku pakai game DLS aja kita coba main DLS biar agak simple ya dan disini setelah itu kita klik back dan kita buka aplikasi DLS nya melalui aplikasi mantis pro jika muncul seperti ini kita klik close aja di bagian atas dan sudah ada notif mengambang dari mantis oke dan setelah itu kita coba untuk training aja kita klik latihan oke disini kita klik ikon mantis lalu setelah itu kita klik tanda plus dan kita pilih L stick yang di bagian kiri nah setelah itu kita geserkan aja ke analog kita coba teman-teman oke bisa ya dan disini kita tes bisa teman-teman oke selanjutnya kita tambahkan tombol lagi plus setelah itu kita klik K yang ada disini kita tambahkan tombol misalnya kita klik A nanti kita geser aja guys ke tombol yang ingin kita pakai seperti ini ya tak tambah lagi klik X contoh aku ingin melakukan tombol tembak disini kita geser aja dan tambah lagi tombol lumpan lambung kita klik Y oke kita geser dan kita coba ya kalau sudah seperti ini sudah sesuaikan tinggal coba aja guys jadi sesimpel itu teman-teman ya ini bisa work 100% pada posisi Phantos OS 13 jadi buat kalian mungkin yang ada pertanyaan kalian bisa komentar aja di kolom komentar guys dan untuk cara ini tidak bisa digunakan pada semua hp ya tidak tentu bisa menggunakan cara ini jadi memang harus dicoba secara langsung guys entah itu cocok atau tidak pada chipsetnya sama untuk versi Androidnya itu versi Android 11 ke atas jadi seperti itu untuk tutorialnya semoga bermanfaat dan ketemu lagi di video berikutnya jangan kalau subscribe see you next video and bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati